Shalom, wah sepi sekali suaranya, shalom, haleluya, ini rumahnya Tuhan, bukannya pemakaman disini, haleluya, this is a good Sunday, very good Sunday, oke, seberapa adanya kita, we are blessed, amin, seberapa adanya kita, kita bersuka cita karena apa disini, kita menerima firman Tuhan yang memberikan kehidupan, kalian tahu kehidupan, kadang-kadang dalam kehidupan kita setiap hari belum tentu mengalami kehidupan, setiap hari napas sih gitu, tapi kan kadang-kadang stress, aduh Cilita gak tahu hidup saya gitu ya, stress gitu, banyak sekali masalah-masalah kalau kita lihat gitu, siapa yang disini gak punya masalah, gak ada ya, semuanya disini lumayan jujur lah gitu, semuanya disini, oh ya mungkin ada yang baru di tempat ini, gak ada ya, semuanya udah sering ya, udah bosen ya, mungkin bisa ke kiri, ke kanan, kedipin aja gitu, yang cewek-cowok kalau bukan suami istri jangan dikedipin, salaman aja, tapi kalau suami istri bisa dikedipin gitu, lihat ke kiri, ke kanan, dikedipin, yang suami istri mana coba, ayo, oh kejauhan ya, Chris kejauhan, oh kedipin dulu, saya bersuka cita, kenapa, karena Tuhan Yesus baik, kita tahun ini memasuki tahun dimana temanya apa, siapa yang tahu temanya, saya gak ada hadiah sih, tapi siapa yang tahu temanya tahun ini, Marvel, semuanya taunya cuma Marvel, it's the year of his marvelous kindness, kita harus tunduk dan submit pada tema ini saudara, ada yang gak setuju, nanti ketemu saya dulu, baru ketemu suami saya, tapi waktu saya mendengar itu, his, salah satu keynya adalah the year of his, jadi bukannya kita punya marvelous kindness, tapi kebaikan dia, his marvelous kindness, dia punya yang namanya marvelous, marvelous kemarin kita belajar lagi kata-katanya dari apa, marvelous itu kata-katanya artinya apa, lebih dari biasa, it's supernatural, jadi tidak lagi yang alami, tidak nature, naturnya kalau di dunia itu, lu harus benar-benar kerja keras, bertahun-tahun baru bisa sukses, itu naturnya dunia, tapi siapa yang percaya Allah kita adalah Allah yang supernatural, Allah kita Allah yang dasyat, Allah yang ajaib, Allah yang rindu untuk memberkati anak-anaknya, mengalami yang namanya supernatural, mengalami miracle, mujijat, karena kalau marvelous itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan, jadi tidak bisa dilakukan oleh manusia saudara, so today, this year, tahun ini, expect untuk Tuhan mengalami pekerjaan-pekerjaan yang dasyat dan ajaib dalam kehidupan kita, expect yang namanya mujijat, kita gak bisa lagi expect yang biasa-biasa lagi, tadi dibilang waktu kita berdoa, kita berdoa untuk kesehatan, there will be an instant, amen, instant, satu kesembuhan yang secara instant dan juga mengalami sesuatu hal yang tidak biasa, kalau mungkin kadang-kadang, oh iya kalau misalnya penyakit keturunan, orang tua udah keturunan, kita ya udah keturunan, kalau kita udah memang ada history penyakit seperti ini, kalau seperti ini ya biasa, tapi biarlah tahun ini kita memakai iman yang baru saudara, iman siapa? Iman Yesus, dimana Tuhan katakan I will give you, I will give you a good health, your days will be filled with good days with health, dengan kesehatan demi kesehatan, kalian akan mengalami kekuatan, wah kamu udah umur segini ya, susah lah, kalau dulu ya udah umur ya, udah umur ya, sering banget tuh, saya agak sedikit gatel tapi saya diem aja sih daripada berantem, ya kan kesering banget, oh iya umur ya, umur ya, coba adu aja, enggak, 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 tapi kalau maksud saya, kalau umur itu kita menerima kadang-kadang, tapi kita tahu, we have the wisdom, betul? enggak mungkin kita udah umur misalnya berapa, kepala, tapi disini enggak ada yang mutua sih disini, belum ada yang kan umur 80, ada enggak, ada ya, belum kan, enggak ada yang umur 80, berarti baru mulai, baru mulai, saya terus terang, kalau dunia bilang gini loh, life starts at 40, itu dunia yang ngomong, eh jangan bilang saya yang ngomong, it's the world says the life starts at 40, iya enggak kan, kamu baru mulai start life kan, kamu baru merasakan kehidupan kan umur 40 kan, bersama aku kan, by the way saya baru, baru celebrate our anniversary, baru yang ke-20, hallelujah, padahal saya biasa enggak ngomong gini, tapi saya ingat-ingat kemarin ya, minggu lalu hari Senin, Tuhan ingetin banyak hal saudara, bahwa 20 tahun adalah itu semua, tidak ada satu pun yang kita ambil untuk kemuliaan kita, seriously nothing, it's him alone, kalau sampai saat ini kita masih saling mengasihi, lihat aku dong, woy, lihat aku, ini kita berdua aja, udah yang lain enggak usah dipikirin, sini sini, kalau, loh siapa yang tahu kalau pernikahan itu ada challenge ya saudara, mungkin yang belum married mungkin pikir, oh iya, happily happy after gitu, semuanya terus-terusan forever, enggak pernah ada masalah gitu, kalian dibohongin, terlalu banyak nonton Cinderella dari kecil kayak saya, iya kan, cuma di abis dia langsung married, udah that's it, enggak ada ceritanya, besok enggak bangun suaminya berantem, terus lagi kerja berantem, sakit segala macam, anak terus belum lahir lagi, siapa tuh yang itu, yang film itu, yang anaknya banyak? aduh, karton yang banyak banget, no, yaudah lah, aku lupa, dia anaknya banyak segala macam urusannya, ah udah, never mind, never mind, enggak apa-apa udah, it's okay enggak ada hadiah juga, itu anaknya kalau udah dia, anak punya anak lagi, punya anak kasih minum susu, minum susu, eh saya bukan bilang anak itu jadi burden, but you know, once you, apa ya, kita memulai jurni yang baru, dengan tantangan yang baru, jangan kita pikir, oh ya kita akan hidup sama aja, you have to believe, kita harus tahu, eh kita akan punya tantangan yang baru, tapi Allah ku menyediakan segalanya, amin, Allah ku sudah menyediakan kesabaran yang kalian perlukan, wisdom, hikmat yang akan kalian perlukan, perseverance, terus ulet ikutin terus, mengalami segala hal yang kita alamin, oh, we are blessed, gitu, kita bersyukur masih ada suami, masih ada istri, kalian bersyukur, kalian masih punya mobil, kalian bersyukur punya rumah, aduh, saya lagi susah nih, tapi makan masih tiga kali kan, kadang-kadang empat kali, lima kali, yaudah itu namanya bukan susah, oke, that's true, kita sometimes, aduh, kita sedikit berkurang aja standar kita, kita udah pikir, waduh, this is the end, this is the end, gitu kayaknya, padahal kita tuh is actually very blessed, kalau kalian kita pikir-pikir kita kekurangan, kita masih bisa minum Starbucks gak? Starbucks tuh harganya berapa? Lebih mahal dari makanan, Starbucks jangan marah sama saya, tapi emang bener, kalau kamu mau habis, I mean, we are still very blessed, kita harus melihat dari, cara Tuhan melihat, kadang-kadang kita gak bisa ngeliat cuma di atas doang, saudara, kita mengucap syukur dari bawah, kita bilang, wow, this is simple, but it bless me, dan sometimes itu mengajarkan kita banyak hal, saudara, waktu kita mengalami hal-hal yang sulit, marvelous kembali, marvelous, marvelous harus ada sesuatu, kalau marvelous itu adalah supernatural, sesuatu yang luar biasa, berarti bukan ordinary, bukan yang biasa-biasa, kalau kalian bilang target kalian, kata mau begini, kita mau begitu, itu yang biasa-biasa, yang masih bisa dicapai oleh manusia, berarti kita masih gak perlu Tuhan, betul? Iya dong, kalau misalnya saya bisa, bisa lah, kalau namanya saya mau nurunin, misalnya 20 kilo gitu, 20 kilo apa nih? Kayaknya ngomong, kayak ngomong beli daging gitu, kalau kita mau misalnya punya yang unbelievable target lah, susah gitu ya, believe that you are gonna experience that this year, jadi harus ada sesuatu, kalau kita mengalami mujijat, harus ada sesuatu yang benar-benar, benar-benar push you, to the limit that you cannot handle it, amin saudara, setuju ya, harus ada sesuatu yang benar-benar, stressnya itu, masalah itu harus ada, jadi jangan kalian pikir, oh iya, kata Koyudi, his marvelous kindness, so this year there is no problem, gak ada, tuh kemarin kamu gak berici gitu ya, benar ya, so we are in one spirit, one spirit babe, one spirit, kalau kata Lily sama, ini berduaan Lily dan Fendi, ngomongnya babe, saya belum sampai ke sana, belum bebe-beban gitu loh, babe gitu, aku bebe-beban sama temen-temenku yang lain, kalau sama dia Han, only Han, forever Han, udah terlatih Han, hallelujah, biarlah yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengar, anyway, so harus ada sesuatu, kalau kita mau mengalami sesuatu yang supernatural, harus ada sesuatu yang benar-benar kita tuh, krisis, yang tidak bisa dilakukan oleh tangan manusia, yang gak bisa diurusin sama manusia, solusinya gak bisa dari manusia, you have to experience that, dan kita akan, bukannya you have to, this year, be ready to experience that, tapi, bukannya saya nyukurin, tapi, when the time comes, saya mau ingatkan saudara semua, saya mau ingatkan diri saya, eh, jangan takut, Tuhan, He will show, His marvelous kindness, haset, dia akan mengampuni kalian, menghujani kalian, kalau kalian jatuh, diangkat, kalian lemah, dia akan memberikan kekuatan, dia menjadi kekuatan buat kalian, dia menjadi jalan keluar buat kalian, kita gak bisa lagi saatnya, dimana kita itu, oh ya, grace, grace, hanya sebatas omongan saudara, amin saudara, this is the time that we're gonna experience, his truly grace, kita pikir, kita udah tau grace tuh apa, wah, gue udah dengerin Joseph Prince dari 2005, wah, gue dari 2001, wah, ada lagi yang dari 99, memang dia udah mulai, mulai sih, anyway, tapi it doesn't matter, berapa lama kalian dengerin, the message of grace, it doesn't matter, you need to experience, and that's what, yang biasa kita preaching, tiap minggu, kita dengerin, dari yang even master, apapun lah, itu cuma the tip of, kata Tuhan, the tip sedikit banget, dari yang Tuhan mau curahkan, kita pikir, we know grace, kita pikir, kita tahu, you don't know, I don't know, karena selama ini yang saya tahu, saya selalu surprise, dengan kebaikan Tuhan, betul, kita selalu surprise, kita pikir, kalau misalnya ini, yaudahlah Tuhan, mungkin sampai segini batasnya, tapi saya mau bilang sama saudara ya, kalian seberapapun hancurnya kita, jatuh dalam masalah apapun juga, aduh ci, tapi saya udah dari berapa puluh tahun, ini, dia ini udah bertun-tun kayak gini nih, it doesn't matter, berapa lama kalian udah bermasalah, kalian may be addicted to something, you are, apa ya, punya, terikat dengan something, gak bisa menyelesaikan, saya banyak keterikatan saya, yang saya perlu dilepaskan oleh Tuhan, saya banyak banget keterikatan saya, misalnya dengan dessert yang manis-manis gitu, saya perlu dilepaskan, saya kalau ngeliat dessert terus sama kopi, gimana ya, gak perlu digoda, saya langsung menggoda, langsung jatuh saya, jatuh saya langsung, karena saya suka, mungkin orang ada yang bilang, ah ci Lita sama dessert, masa gak bisa resis, ya karena kamu gak suka dessert, coba kamu suka, kalau kayak suami saya, gak usah lewat aja, gak usah lewat, babi panggang ada di berapa kilonya, dia bisa cium, bisa dia, ngerti dia, dia tahu, ini ada makanan enak, dia bisa malam-malam cari, research semuanya, bisa ketahuan, belinya di sini, jam segini, lu kalau beli jangan jam segini, he knows everything about it, dia tahu, tapi itu, Tuhan kita itu, itu luar biasa, dia itu tahu, what do you need, what do you need, kita bilang kita sesak, apa dibilang, Masmur 31 katakan, he is, he will show his marvelous kindness in strong city, last week, saya melihat, di berkati luar biasa, Pak Sur Fedri, dimana Tuhan menyatakan, kedasyatannya, kebaikannya, dimana kita mau jatuh, bukannya mau jatuh lagi, itu udah jatuh kitanya, ya gak sih, kita menjatuhkan diri, saya seringkali, mau menjatuhkan diri, oh iya, banyak orang, kalau misalnya, justru dalam masalah, bawaannya apa, gak lari ke Tuhan lah, jangan so biblical lah sama saya lah, lu kalau misalnya lagi kesel, lagi bener-bener, aduh, gak terima lah sama keadaan, it's like, my God gitu, kayak mau banting gitu, langsung lari ke Tuhan, gak ada yang berani takut sama saya, pada disini, sama manusia, seringkali tidak lari ke Tuhan, pasti, waktu kita sesak, mengalami kesesakan, itu pertama apa, ya antar dululah, ya udahlah, Tuhan terserah lo, nomor satu kita pasti, ngedumel, pasti, makanya Israel banyak sekali, maksudnya, orang Israel seperti itu, kita suka dulu ngatain, padahal kita itu seperti dia, kita pasti nomor satu, nomor satu kita, ngedumel, kedua, kita gak terima dong, itu salah kita, kita salahin orang lain, ya, blame is so good, kita harus cari, kira-kira siapa kambing yang warna hitam, siapa yang bisa kita kerjain, kita ngomong, ya mungkin kita gak ngomong lah, cuma nyelenting doang, ya kamu lain kali, jangan kayak beginilah, ya lain kali, makanya kalau begini, atau mungkin pertama, ya mungkin, bisa, tapi belakang-belakang, dua, tiga kali, setelah melakukan hal-hal yang sama, pasti manusia itu, kecenderungan kita itu, menyalahkan, or kita bisa lari kemana, ke other habit, ya dah, pertama, bisa ke teman, ngobrol, terus bisa sharing, ketemu sama teman, bisa ngobrolin, kejelekan ini, marah, ngoceh, dan segala macam, kalian bisa pergi kemana lagi, yang lebih destruktif mungkin, destruktif habit, banyak orang kalau udah mulai kesel, pergi dugem, saya gak bilang dugem itu, jelek, ya pasti jelek, tapi banyak orang pergi ke dugem, abis itu ngapain disananya, gitu loh, terus udah gitu ngerokok, mungkin, yang lebih lagi, ada seksual scene, everything, lot of here, go, 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 mabok-mabokan, dating, they can go there, waktu kita mengalami, ini saya ngomong, bukannya hanya terjadi di, orang-orang luar di, apa di dunia saudara, tapi ini juga bisa terjadi di, di dalam kehidupan orang-orang gereja pun, orang percaya, karena kita ini gak bisa, wah masa sih ci, saya gak pernah loh, ya gak apa-apa gak pernah, it's okay, bagus kalau gak pernah, tapi do you know, ada juga orang yang bisa sampai jatuh ke sana, karena gini, orang itu lari, itu beda-beda, ada yang lari ke sana yang tadi saya bilang, ada yang pergi ke porn, ya kan, ada yang lagi pergi ke yang tadi, self pity, wah enak banget ini, ini gak ketahuan saudara, ini gak kelihatan, kalau self pity itu gak kelihatan, looks very good, on the outside, kasian, kita mengasihani diri kita, ya ya gue ini kenapa ya, gue hidup sama lu suho, gimana ya, kenapa ya, mau keluar tuh kata-katanya, kok hidup gue kok kayak jelek banget ya, I feel bad about myself, you know, kok kayaknya hidup saya ini tidak diberkati ya, kenapa ya saya mesti mengalami ini ya, gitu, itu self pity saudara, tapi kan gak kelihatan kalau di gereja, kalau di gereja pelayanan, di gereja shalom, kita mana ada yang tahu gitu saudara, ngerti ya, terus ada lagi low expectation, low expectation kita yaudahlah, eh jangan, jangan berharap yang tinggi-tinggi, ntar sakit, atitnya di sini, jangan, jangan, itu tapi untuk apa, kayaknya baik, you don't expect a lot, tapi sebenarnya you are actually kita lari ke satu, yang namanya supaya enak, aman, gue gak mau takut, gue gak mau disakitin, I don't wanna be disappointed anymore, gue gak mau deket-deket dia lagi, don't touch me, karena kenapa, karena kita udah merasa kecewa dulu, lalu kita larinya kemana, kalau kita lagi mengalami masalah, kesel apa, ah udah, lari, low expectation, fear, takut mencoba sesuatu hal yang baru, tapi pakai tamengnya apa, oh iya gak usah, gak apa-apa, it's okay, gak perlu, kita nanti kalau begitu, kita kayaknya tuh nge-push, jangan, jangan, kita di sini aja, kita di sini aja, kita tunggu Tuhan, kita tunggu Tuhan, karena Tuhan-Tuhan yang akan datang, Tuhan akan menunjukkan, kalau Tuhan yang menunjukkan, kita kan gak perlu berbuat apa-apa, saudara, hari ini biar semua, kita ini mengalami pertobatan, secara pikiran, amin, amin, dari amin, kayak pada sepi gitu, pas saya ngomong tadi gitu, lari kemana gitu, karena kalau saya sih sering lari-larian saudara, lari dari kenyataan, tapi benar, manusia itu, seringkali kita tuh, seringkali kita itu, apa ya, destruktif, menyakiti diri kita sendiri, abis ini biarin nih, gue begini nih, sengaja, siapa yang bilang, ya gue sengaja deh, sengaja deh gue, kalau emang gue masalah di sini, gue sengajain, sering banget ya, kalau lagi berantem ya, sengajain gitu, kita bisa do something, the other around, harus berbalik arah, untuk melakukan sesuatu, menyakiti pasangan kita, menyakiti anak kita, menyakiti orang lain, just untuk kita merasa apa ya, puas, karena enak untuk sementara saudara, siapa yang mau enak untuk sementara, tapi abis itu kalian jatuhnya, lebih parah lagi, rasanya tuh jauh lebih gak enak, seringkali kita nih, kita buka ya, Masmur 31, nih ya, kita dengerin semua, yang kita hari ini, kita dengerin, kita hari ini by the way, cuma sedikit doang, ayatnya, but I want you to be, benar-benar merenungkan, kalau kita lihat langsung ke ayat 21 dulu, tadi, blessed be the Lord, for he has shown me, his marvelous kindness, in a strong city, strong city disini itu, maksudnya apa, kemarin kita udah dijelasin, bahwa, ada tempat dimana kita itu, mengalami apa, desakan, mengalami kesesakan, bahasa Indonesianya itu adalah, nih, engkau menyembunyikan mereka, dalam daungan wajahmu, terhadap, sorry, sorry, 20, alangkah limpahnya, kebaikanmu yang telah kau simpan, bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan, bagi orang yang berlindungan, eh, 21, mana sih, di dalam kesesakan, benar ya, bahasa Indonesia di dalam kesesakan, kesesakan dimana kita itu, dari luar di, di press, dari dalam kita di press, dari dalam kita merasa bersalah, kita merasa we are a failure, tapi dari luar juga dikatakan orang, ya lu makanya begini, makanya begitu, lu tuh gak, makanya lu jangan, jangan terlalu maunya, hyper grace aja lah, it is not enough, there is wrong, lu begini, lu gak bisa, lu pakai hikmat lu, lu gak bisa begini, mengalami ini, ini, you know, you are judge, dihakimi dari luar, dan dari dalam, siapa yang kadang-kadang, kita bisa mengalami, mungkin dari tahun-tahun lalu, ada a lot of bad mistakes, kita buat, perbuatan kesalahan-kesalahan, yang kita udah buat, kita salah melakukan ini, saudara, gini ya, kesalahan itu, gak harus yang kayak, musti terjadi sesuatu yang besar, saudara, kesalahan-kesalahan yang kecil, yang kita anggap kayaknya gak berbahaya, self-righteous, merasa diri benar terus, kita merasa, aku merasa, pokoknya, gue paling benar, yang lain salah, you know, that kind of thing, it's a mistake, nah, tadi dibilang, I will show you, he has shown me, his marvelous kindness, in a strong city, for I said, for I said in my haste, ayat dua-dua baca nih, dengerin ya, for I said in my haste, I'm cut off from, before your eyes, dia bilang, I said in my haste, nih, I haste itu artinya tuh, kita tuh kayak dalam keadaan, gak percaya, dalam keadaan, kesel, so sebenarnya, yang kemarin kamu bilang, udahlah, ya kan, kemarin Pak Sofeder kan sharing kan, udahlah, no more God, udah gak usah lagi, there is no more God in my life, kita gak usah kaget gitu, wah, Pak Sofeder kan, gue lebih parah by the way, jadi semua orang pasti pernah dalam kehidupan kita tuh, udah lah, that's it ya, that's it, no more, udah gak usah ke gereja lagi, gak usah pelayanan lagi, there has to be one time, kita tuh pernah give up, pernah give up on God, tapi yang dahsyatnya adalah dia kan, he will show you, he is marvelous, somehow, some way, ya kan, lu tau-tau, mau aja dateng ke gereja, somehow, some way, lu gak tau, lu kayak kangen sama lagunya, wah, gue pengen dengerin lagunya gereja, udah lama, for somehow, some way, lu dengerin, lu broken, somehow, some way, you know, you are tired, lu capek, lu muak, lu enek, sama kehidupan lu, yang saat ini lu alami, kita harus mengalami itu dulu saudara, enek dulu, sama yang masalah keadaan ini nih, yang membuat kita itu, wah, kayaknya that's it, that's it, udah, you know that there is no more solution, harus, harus kepentok dulu, bahwa there is no solution, baru, he will show you, he will show you in your strong city, exactly that's the word means, kalau lu gak ngalamin yang namanya strong city itu, yang tadi dibilang kesesakan itu, he will not show you, he has shown you, dia akan selalu, dan dia selalu, he has shown you, dia sudah, memperlihatkan kebaikannya, kebaikannya yang supernatural itu loh, no supernatural banget, sebenarnya ya, adalah orang yang sangat diberkati, kalau kita gampang, gampang masalahnya, ngerti gak sih, ke push to the corner, karena orang banyak sekali saudara, kapasitasnya merasa dia itu, sangat, ah, bisa, dalam masalah, masih bisa, saya handle sendiri, masalah ini lagi, it's okay, masih bisa, tapi adalah orang yang diberkati, setiap saat mengalami kesesakan, ada masalah dikit, sesak, bukan bajunya sesak, tapi kita masalah sedikit sesak, benar, karena kita ada masalah ini, aduh saya gak biasa, because you are not, created, to be stressed, amin, katakan ke kiri ke kanan, you are not supposed to be stressed, kita ini, dilahirkan, sama Tuhan, diciptakan, bukan untuk mengalami stress saudara, kalau kalian bilang, oh it's okay, gue biasa lah stress, jangan, loh banyak loh, banyak sekali orang bilang, oh ya gue hidup, gue udah stress kayak gini, emang dari dulu, gue lahirnya udah, masih bayar, udah langsung stress, mau minum susu stress mungkin, mungkin I don't know, I don't know how they live, I don't know gitu ya, cuma, they just, kayak stress itu udah bagian hidup gue lah, it's okay, no, stress itu kalian jangan terima, kalau kita stress, go to the Lord, lari ke Tuhan, oh God, show me your marvelous kindness, show me Lord, let me see, and taste, amin, jadi, that's, that's, dibilang, I said in my haste, I'm cut off before your eyes, berarti, yang tadi saya ngomong valid, banyak orang pasti, ngomongnya begini, ah udahlah, I'm cut off from your eyes lah, udah, karena kita bisa mengalami yang namanya tadi, gak ada yang semua tuh langsung mengalami masalah, langsung, oh hallelujah, oh rabah sykarabalah, Tuhan you are engkau, luar biasa, engkau luar biasa Tuhan, kayaknya gak ada orang yang seperti itu saudara, by the way, kalau ada pun, itu sementara, kayak gitu, lu liatin sebulan, mungkin gak seperti itu lagi nantinya, ada waktu-waktu saat-saat, dia akan bilang, I'm cut off, I'm capek, aku tired, enak, udah, aku, aku, aku kecewa Tuhan, aku sakit hati Tuhan, diperlakukan seperti ini, it is okay, karena kenapa, dari situlah Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib, dia akan menyembuhkan sakit hati kalian, dia akan memberikan jalan keluar yang tidak pernah terpikirkan, kalau lagi sakit, udah muak sama penyakitnya, dia akan nyatakan kesembuhan, yes, he will, dia itu adalah Allah yang setia saudara, however, you heard the voice of my supplications, when I cry to you, waktu saya baca ini ya saya agak bingung loh, karena gini ya, dia akan bilang kan, I'm cut off from before your eyes, lagi marah-marah dong, terus dia bilang gitu, however, you heard the voice of my supplications, when I cry to you, kita nangis nih, ini, let me tell you ya, kalau kita lagi stress, lu nangis juga belum tentu, tuh kalau bisa direkam, kita punya tangisan, gak semuanya tuh holy, and very, very good, and righteous, you know, gak ada orang yang nangis tuh, ke Tuhan gitu ya, cry to the Lord, shout to the Lord, shoutnya mungkin marah-marah sama Tuhan, yes, yes, tapi dia itu mendengar, buat aku, it's amazing, amazing you know, amazing, itu keren banget menurut saya, karena kalau berdasarkan apa yang kalian doakan, apa yang kalian doakan, Tuhan belum tentu jawab yang kayak gituan, kita marah-marah sama Tuhan, emang Tuhan mau jawab, Tuhan jawabnya yang lain, Tuhan jawabnya bukannya, diomelin balik, bisa dong, kalau saya sih ya, by the way, kalau saya orang biasa, bukan Tuhan, oke, kalau anak saya marah-marah sama saya, misalnya, anak saya by the way, baik-baik semua, matanya udah, they are all very, very good kids, but if, oke gak usah anak deh, suami aja lah, kalau anak banyak yang komplain, kalau suami misalnya gitu ya, misalnya gitu ya, dia marah-marahin saya, misalnya dia sih gak pernah marah juga sih, dia misalnya marahin saya gitu ya, belum tentu lah, kita bisa bayangin terus, oh ya it's okay, honey, how are you, bless you babe, bless you, belum tentu, apalagi kita udah capek, dari tadi belum istirahat, ya kan, belum ada masalah ini, ono ini, ono, waktu dia marah-marahin kita, belum tentu, kita bisa all the time constant saudara, tapi Tuhan kita dibilang apa, you heard my cry, my cry disitu berarti, semua yang komplain kita, kesakitan kita, semua problem kita, dia denger loh, padahal kita lagi marah-marahin Tuhan, you are in the middle of something, marah-marahin Tuhan, udahlah gue gak mau deket lagi, gue gak mau lagi, Tuhan gue udah gak mau ke gereja lagi ya, jangan suruh-suruh lagi ya, 2005, you know when I was so in a distress, saya mungkin pernah beberapa kali, mungkin kalian udah ada beberapa yang udah dengerin berkali-kali, tapi mungkin kalian belum denger, 2005, waktu saya in a distress, benar-benar stress, saya bilang sama Tuhan, I still remember what I said, jarang loh, saya orangnya kan agak pelupa ya, kadang-kadang banyak yang lupa gitu, jadi selektif memang memori saya, selektif, saya lagi marah-marah sama Tuhan, I still remember, marah-marah sama Tuhan, saya bilang, Tuhan lu gak do something about this problem, gue bilang, saya bilang sama Tuhan, saya bilang, udah that's it, I'm done, I'm going back man, I'm going back to my old life, gue bilang gitu sama Tuhan, bukannya saya ngancem-ngancem Tuhan, tapi I'm tired gitu loh, karena saya bilang, I need this, apa ya, sesuatu pembaruan dalam, aku, I'm tired of church, saya bosen dengan, main-mainan doang gereja, kayak, ya hari minggu dateng gitu ya, ya shalom halor, tapi kayaknya gak ngalamin something, your life is, pokoknya your life sucks lah, pokoknya gitu, every week kayaknya bosan gitu, mesti dragging your, ayo doang ke gereja dong, kayaknya udah kayak gitu, so I'm tired gitu, karena saya tahu dulu, waktu saya terima Tuhan Yesus, my life was so excited, gak perlu disuruh, gak perlu suruh saya, ngajak-ngajak orang, gak, teman-teman saya yang suka dulu, dengan clubbing, saya ajakin, gak perlu ada yang nyuruh, gue ajakin ke gereja, oke, gak ada yang perlu disuruh, karena kenapa, because I'm so blessed, I am so blessed, there is, ada sesuatu yang hidup, dalam kehidupan, dalam hati saya tuh, ada sesuatu kehidupan, kalian tahu, kalau kita udah ngalamin kayak gitu, gak perlu kita suruh, oh ya kita, ini ya metodenya ya, evangelist ya, oke, dengerin baik-baik ya, satu pertama, you share your life, oke, after you share your life, you, you, ambil anak, ambil namanya, terus kamu mulai follow up, gitu ya, bukan saya, enggak, 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 enggak menjatuhkan metode-metode, seperti itu saudara, tapi menurut saya, metode itu, kalau tidak, di move by the spirit, akan mati, amin, akan mati, mana, ngapain kita ngakuin satu hari ini, follow up, minggu depan follow up, nah, tapi tadi saya bilang, kalau misalnya, kalau misalnya, kita enggak ngalamin kayak gitu, kita enggak mungkin saudara, kita enggak mungkin tuh, Tuhan, tadi sampai mana ya, sampai ke sana, 2005, nah, when I said, that's it, I'm tired of this, tapi lagi marah-marah, karena sama Tuhan kan, itu saya in the middle of my anger, wrath, apalah, whatever you call it lah, marah pokoknya, bosen, apa segala macam, kalian bisa lihat itu, itu enggak, enggak sama sekali, enggak, sesuatu yang baik lah, eh enggak boleh loh, kita harus, hanya ingat yang baik-baik saja, yang mulia, yang kudus, loh bener, betul, saya ngomong gitu, tapi pernah enggak kalian mengalami kayak gitu, yang saya alamin tadi, pasti pernah saudara, tapi yang dahsyat, yang saya mau katakan adalah, di luar daripada keterbatasan kita, kehancuran kita, kejelekan kita, segala dosa-dosa kita, dia melakukan, dia merupakan, dia menunjukkan, enggak apa-apa anakku, it is oke, dia, yang kirim, preacher, dia tahun 2005, bukakan mata saya, I don't think it's me, it's the spirit, dari 500, 800 orang gitu, kenapa gitu mesti saya, because what, gue siapa, siapa gue dulu, banyak pasur-pasur yang lain, maksudnya, saya enggak bilang, cuma saya yang terbuka, tapi maksudnya, Tuhan salah satu saya yang dibukakan oleh Tuhan, saya enggak merasa, saya tuh lebih baik dari mereka, oh karena gue kemarin nih, doa dan puasa, enggak, boro-boro doa puasa, I'm escaping myself, gue lagi mau lari, the problem is like that, Tuhan itu tahu caranya memenangkan kita punya hati saudara, dia itu ya, aduh pokoknya is amazing ya, dia caranya waktu kita mau lari pun, kita enggak bisa lari, makanya kalau dibilang kita bisa kehilangan keselamatan, I'm so sorry, kok bisa gitu loh, kehilangan keselamatan, how can, kita belum hancur aja, Tuhan udah jaga, Tuhan udah pegang, Tuhan udah balik, dia kejar kita balik lagi, He is always after us, lu mau kemana, ke lembah kekelaman kayak gimana pun, He is always there, when in the valley, dimana waktu kita masih dalam lembah, kita hidup, nah satu lagi yang kemarin aku bilang sama suami saya, saya bilang, Tuhan tuh amazing ya, kalau misalnya saya, belum tentu, kita ini bisa witness, teman kita, orang lain, atau kita sendiri, kita menyaksikan, kita jatuh ke dalam dosa, ngerti gak maksudnya, gak ngerti ya, gak ngerti, ya gak apa-apa, misalnya ya, pasangan kita melakukan kesalahan besar, apalah gitu, tapi dia melakukan kesalahan, ya oke lah, misalnya contoh, pasangan kita selingkuh, lu bisa gak ngikutin selingkuh, lu tungguin, dia check in, terus segala macam, lu ada di situ, bisa gak, I don't think we can afford that, tapi yang dahsyat Tuhan kita, dimanapun lu keadaan lu, masih di dalam, in the middle of your sins, dia ada di situ saudara, lu so, jangan lu pikir, jela bahasanya ya, betawi banget, jangan lu pikir, kita itu kadang-kadang pikir, aduh Tuhan, ntar dulu, ntar dulu, saya masih, ntar dulu deh, belum siap, belum siap, siapa bilang belum siap, kalian tidak akan pernah siap, dan kalian tidak bisa, membersihkan diri kalian sendiri, you just cannot, kita itu gak bisa, masih dalam marah-marah, yang tadi saya bilang, saya marah-marah, dalam kemarahan kamu, ngata-ngatain Tuhan, he is always there with you, dalam kita, meninggalkan dia, melakukan semua habit-habit, yang gak benar, ah saya gak pernah, gak pernah saya, melakukan yang gak benar Ci, that's actually your self-righteous, still Tuhan disitu toh, dibilang disini ya, when I cried out to you, all love the Lord, dua tiga, all you his saints, for the Lord preserve the faithful, dia masih memanggil kita saints, and fully repaced the proud person, be of good courage, be of a good courage, and he shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord, ini ya, dibilang full of, be of good courage, dia yang akan memberikan kekuatan, he will, dia menguatkan kamu, dia akan menguatkan hatimu, semua you who hope in the Lord, kalian itu berharap in the Lord, di dalam Tuhan, kalian bukan berharap, oh mudah-mudahan Tuhan lakukan, no, in the Lord, in the Lord waktu kalian juga, dalam hal apapun, kalian mungkin dalam keadaan, bukannya hopeful, but you hope in the Lord, kalian itu bergantung, berharap di dalam Tuhan, kalian mungkin kadang-kadang, belum dalam keadaan bisa, pernah gak kalian merasa, aduh gue udah gak punya hope lagi, saya udah gak punya hope lagi, but you hope in the Lord, hope in the Lord, in Him, in Christ, you hope in Him, terus, tadi kalau kita dalam keadaan kesesakan, kita kemana tadi, we have to know where to hide, tapi kita kan tadi, saya udah bilang, banyak orang-orang perginya ke tempat-tempat lain, ke masalah lain, kalian pergi ke apa ya, nutupin dengan kebiasaan yang buruk, dengan misalnya, oh gak apa, mungkin buruknya itu, dalam, di dunia ini gak kelihatan buruk, bisa juga dari, tutupin dengan kemewahan, kita tutupin dengan harta kita, kita tutupin dengan kebiasaan kita, karena kenapa kita pikir, itu bisa untuk sementara lah, untuk sementara lah, saya oke, banyak orang, ketergantungan kalau lagi bete, harus shopping, eh saya suka shopping by the way, bukannya kalian jangan pikir, saya tuh aneh, if you give me, I can spend, you believe it or not, tapi saya bisa spend cepat sekali, bisa, pasti, semua cewek-cewek, kalau itu gak perlu didoain, pasti bisa, it's all gifted, gifted, semua itu udah ada nature-nya wanita, pasti, tapi, maksud saya gini ya, kita tuh, ada yang bener-bener, ketergantungan, kalau pokoknya bete dikit, harus spend, lu beli ini besok, besok hari ini satu tas, besok mesti dua tas, eh I don't, I don't, saya gak against sama orang yang beli tas, sama sekali, tapi alangkah sedihnya, kalau kita menutupi diri kita, ketidakpuasan kita, kesakitan kita, dengan hal-hal seperti itu, karena itu, saya mau kasih tahu, itu sementara, tapi kalau kalian bisa, emang mau enjoy shopping, go ahead saudara, it's okay, tapi jangan jadikan itu tempat persembunyian, you got it, beda ya, kalau itu dijadikan tempat, apa, persembunyian kita, lalu tadi dibilang, kita buka, sekarang teruskan ke Masmur 32 ayat 7, strongnya ya, you are my hiding place, you shall preserve me from trouble, you shall surround me the songs of deliverance, nah disini saya mau berhenti sebentar, surround disini, itu artinya tuh, mengelilingi saudara ya, mengelilingi, mengelilingi tuh, artinya tuh, to turn, backwards, aside, towards, ke depan, ke belakang, jadi itu semua sisi saudara, jadi dia mengelilingi kita dengan semua sisi, go about or around, surround, mengelilingi, circle, change direction, even he will change direction, oke, dia tuh bisa pokoknya dengan cara apapun, pokoknya mengeliling kita, itu artinya surround, jadi jangan kita pikir cuma surround beberapa sisi doang, you imagine is all kind of sides, semuanya, oke, terus, surround me, nih ada nih, sorry, saya mau ngomong ini nih, with songs of deliverance, kalau bisa dibuka amplified nya, you are a hiding place for me, amplified nya, please, you Lord preserve me from trouble, you surround me with songs, and shouts of deliverance, oke, selah, pause and call me think of that, jadi dia itu mengelilingi kita, dari berbagai arah, you can imagine ya, dari berbagai arah, dia mengelilingi kita, dengan apa, dengan nyanyian, and shouts of deliverance, dan teriakan saudara, amplified nya keren ya, teriakan, terus saya mikir, kenapa mesti diteriakin, kenapa kita mesti diteriakin sama Tuhan, kita gak kedengeran aja, kenapa, karena kita itu terlalu bising, tau gak, seringkali kalau kita dalam keadaan sesak, kita tuh gak denger Tuhan saudara, jangan lu pikir, lu tuh cari Tuhan, even in your hardest time aja, kita belum tentu cari Tuhan loh, he is always there, yang mencari kita, menangkap kita, dia yang selalu, menyecerin kita, he is always after us, bahkan waktu dia kita dengerin, aduh I am so unworthy, aduh gue gak layak deh, aduh gue memang parah, aduh gue udah gak usah deh, udah gak usah ke gereja lagi, aduh gue parah, pokoknya istri yang ancur, gue pokoknya orang tua, semuanya, you listen to that voice, you condemn yourself, padahal Tuhan lagi disini, dikelilingin kita, oleh nyanyian, dan teriakan of deliverance, dia bilang apa, hey, you are forgiven, kenapa mesti teriak, karena kita gak mau denger, we don't wanna listen to his voice, kita selalu bilangnya apa, I am so unworthy, saya ini udah fail, saya ini parah, saya ini udahlah, this is it, padahal Tuhan bilang, you are precious, you are forgiven, do not look back, jangan lihat ke belakang lagi, lihat ke depan, tapi ini baru kemarin kejadiannya, it's okay, lihat ke depan, baru kejadiannya 2 jam yang lalu, it's okay, lihat ke depan, baru terjadi, belum terjadi, baru saya pikirkan, lihat ke depan, jangan, kita jangan hidup di belakang, dan di depan saudara, look at now, you know that you are forgiven, you are his righteousness, yeah, you are his righteousness, menurut saya, berat, kalau kita itu, maksudnya gak denger, karena saya seringkali, kalau dalam keadaan saya tersesak, mengalami kesesakan, saya gak bisa denger, kepala saya itu dipenuhi dengan, cara manusia, caranya dunia berpikir, apa yang kelihatan di depan, masalah saya yang kelihatan di depan, itu yang saya lihat, ya dong, segini kalau pakai logis, ini segini, segini kurang ini, bulan ini, gimana, tapi kan ini kan udah faktanya, seperti ini, itu saudara ya, itu saudara waktu kita, tidak mau denger sampai dia bilang, saya waktu dengar, saya baca itu, saya bilang, Tuhan terima kasih, because you care for me, you want to shout for me, saya sih demen banget, diteriakin sama Tuhan, pastilah, karena kita itu, orangnya pasti gak bisa denger, dan dia, dia terus loh, dia kelilingin terus loh, kalau misalnya ada, satu perumpamaan, maybe if you can think, and imagine, while you are down, itu di sekeliling kita itu, kita gak sendirian, so actually ya, gak ada tuh orang yang kesepian, gak mungkin, orang Kristen, yang kesepian, lahir baru, terima Tuhan Yesus, dipenuhi dengan roh kudus, sebenarnya tidak mungkin, bisa kesepian, sebenarnya, tapi pernah gak saya mengalamin, pernah, tapi sebenarnya gak mungkin, karena dia, ada yang cheer up kita, di setiap saat, can you imagine, maybe your parents, your family, orang-orang yang kita kasihi, teman kita, belum tentu, ngerti keadaan kita, belum tentu, ada di situ, waktu kita jatuh, tapi Tuhan, dia selalu mengelilingi kita, he surround us, with the voice of deliverance, luar biasa, thank you Jesus, kalau bahasa Indonesia, engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan, engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput, dan bersorak, bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggrisnya, tadi dibilang, he surround me with songs, and shouts of deliverance, amazing, Tuhan mengelilingi kita, musuh kita, tadi dibilang, kita kadang-kadang, sering kita pergi, malahan ke arahnya, bukannya ke arah yang, kita bukan ke arah Tuhan, kita malah lari ke arah yang, kita pergi ke daerah-daerah musuh, sengaja, dan kita pikir, kita bisa di, mengalami terobosan, you cannot lah, kalau kita sudah ada di daerah mereka, ya mak, pasti itu tambah jatuh, pasti tambah hancur, 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 7, eh, ya itu boleh, dan David spoke, ini ya, kita disini, kita tuh, when we come to the Lord, when kita, berlindung kepada Tuhan, kita shout, kita benar-benar minta tolong sama Tuhan, disini dikatakan, bahwa, yang ayat ketiga, the God of my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge, my savior, you save me from violence, from violence, violence itu gak harus yang namanya, kekerasan seperti apa, tapi, in our everyday, kita mengalami yang violence itu, dalam arti, kita tuh, oh kekerasan, kita maunya kesini, tapi kita selalu, bertengkar, in our mungkin, sedikit-sedikit ngomong aja, udah bawaannya marah, itu violence, it's always like, in anger, we cannot, we cannot live in peace, misalnya, I will call upon the Lord, who is worthy to be praised, so shall I be safe from my enemies, nih, dibilang disini, you will be safe from your enemies, detik kita bilang, I will call upon the Lord, you come to the Lord, you're hiding place, kedua, you call to the Lord, kalian you call upon the Lord, dia doang yang worthy, lu call upon what, we call upon our problems, we call upon our, kita marah-marahin, diperbesar, di masalahnya, dimulai di, tadi ya kecil, masalah kecil, siapa ya disini yang expert, untuk memperbesar masalah, wuh, gue pake semua kaca, gue gedein tuh, kalau bisa detilnya, kita keluarin semuanya, lu tau gak kalau kayak gini, 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 yes, we are all expert, tapi justru kita musimnya, we call upon the Lord, we call his name, Tuhan, engkau lah Tuhan, you are the resources, of everything, when the waves of death, surrounded me, the floods of ungodliness, made me afraid, the sorrows of Sheol, surrounded me, the snares of death, confronted me, ini kayak orang udah mau mati saudara, kita siapa yang tahu, kalau kita bisa mengalami, kayak orang mau mati, tapi gak perlu mati, gak perlu sakit, but your jiwa kamu tuh, udah merasa tormented, tersiksa, in my distrait, I call upon the Lord, disini ngomong berapa kali, disini saya ngomong, call upon the Lord, yang kedua, yang ketiga, balik lagi ke, Masmur 32 ayat 8, kita tutup, this is so beautiful, I will instruct you, and teach you, balik lagi, sorry, ke Masmur 32 ayat 8, kita tutup, I will instruct you, tadi kan, tadi kan udah suruh, I will instruct you, and teach you, in the way you should go, I will guide you with my eye, aku hendak mengajar, dan menunjukkan kepadamu, jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu, kalau bahasa Inggrisnya keren banget, I will guide you with my eye, dia itu guide kita, bukannya dengan cercaan, bukannya dengan hukuman, sakit penyakit, no, he will guide you, with his eyes, matanya dia, kalau suami istri, dilihatinnya ya, enaknya bukan main, kalau suami kita gitu, ngeliatin kita terus ya, kayaknya gimana gitu ya, kalau dulu maksudnya lagi pacaran, sekarang udah pasti, cuma maksudnya kalau lagi pacaran aja, dulu kan kita kenapa ya, kayak salting ya, kalau dilihatin suka salting, dari tadi ya lili begini-gini, terus sampai mukanya merah lo tau gak, lo sering ngeliatin dia ya dulu ya, in a different way, tapi bener ya, kalau kita dilihatin gimana ya, he will guide you, dia bisa kasih tau, eh, you know, kamu tuh gak mustinya loh disini, you're supposed to be in a better place, you are supposed to be my child, yang tinggal terima jadi lah, gak usah bersulit-sulit disini, kamu jangan paksain, jangan pakai your human effort, jangan pakai kekuatan diri kamu sendiri, do you know that you can rely on me, karena apapun yang kita butuhkan saudara, sudah ada, sudah ada, semuanya sudah ada, tadi saya dapet kayak satu perumpamaan, seperti ini ya perumpamaan, kita itu di dunia itu diberikan, semuanya ada di bank, everything is already provided, and anything you need, whatever you wanna need, lo perlu apa? pasangan hidup, ada, pasangan hidup, ada, yang jomblo pasangan hidup, ada, udah ada, ya kan? Iya, kesembuhan, don't worry about it, don't worry about it, kesembuhan tuh udah, it's all yours, kata Tuhan, kalau gue aja udah mati, buat penyakit lo, masa gue gak kasih gitu loh, masa gue gak kasih, kalau lo minta sekarang, mau minta apa lagi, kata Tuhan, I've given everything, udah dikasih semuanya, prosperity, it's part already of your life, udah bagian, prosperity bukan hanya duit saudara, tapi juga punya suatu kuasa untuk menikmati, yang namanya berkat Tuhan, yang tadi saya bilang, kita biasa cuma segini, bisa standar di atas, bisa standar di bawah, if you can do that, it's a blessing, you have the power to enjoy all the blessings, kata Rasul Paulus, gue bisa, gue tau rasanya, berlebih, gue tau rasanya dalam kekurangan, I know, iyalah dia pergi, naik kapal, terus udah gitu, karam kapalnya, pernah gak kita ngalamin kapal karamnya, belum pernah kan, iya kan, maksudnya dia pernah, kalau dia apa, pasti pernah tuh, kedinginan, mungkin di kapal nungguin pertolongan, udah like surviving all, the struggle all he has, hidup dan mati itu, masuk ke penjara, udah puluhan kali, penjaranya dibuka, terbuka, dia bukan happy, dia malahan kayaknya, ya biasa aja, udah terbuka ya, dia biasa-biasa aja, because it's not what he wants, he wants, dia punya purpose tuh satu, he wants the gospel, to be in the prison, dia gak penting, dia mau keluar gak keluar, gue udah biasa, it is no more his breakthrough, what is your breakthrough, your breakthrough is only what, kalau kita cuma breakthrough bilang, ah breakthrough cuma pengen supaya gue kaya, it's not a breakthrough saudara, it is not a breakthrough, God wants you to experience more, more than right now, kita punya target, apa kerinduan kita ini, kata Tuhan, I can give you more, I can give you more, kalian cuma pikir, oh ya supaya kita punya, wah berlebih ya, no kata Tuhan, I can give you, bukan cuma berlebih, I can give you berlebih, dan punya hati untuk memberi, and you will enjoy, when you bless others, karena banyak orang, tidak enjoy saudara, ngasih orangnya, tunggu dulu, but you will have the enjoyment, ada satu passion, mau ngasih orang, ada satu kerinduan, untuk memberkati orang, that's another level saudara, you use the money, to bless others, tanpa pamrih, banyak orang, pake duit, buat bless orang, tapi dengan pamrih, dan banyak banget, maunya apa, kita gak tau, tapi mau saya katakan, this year, be ready to be, different, another level, yang kita pikir-pikir, cuma ah, gue cuma mau, saya dulu pikir, ah saya cuma pengen, apa ya, dulu berapa tahun yang lalu, saya mau, hidup yang sehat, soalnya saya suka, kadang-kadang bangun, pagi itu kan pusing, gitu berapa tahun yang lalu, terus saya kan udah capek gitu ya, saya bilang that's it deh, kayaknya, this is it deh, gue udah gak mau deh pokoknya, that's it, lu gak mau olahraga, segala macam, oke gue pokoknya musuh olahraga, maksa, pokoknya harus mulai, oke, orang bilang, oh Julita mau kurusin badan, gue sih bukan masalah kurusin badan, it's just an extra, kalau saya misalnya bisa losing my weight, tapi gue mau hidup sehat, gue mau bukan cuma itu lagi, gue mau bener-bener seger fit, karena Tuhan udah berikan gue, kesehatan, dia udah bayar semua sakit penyakit, I wanna live my life with a lot of enjoyment, with a joyful heart, wah tapi, kalau ini ya katanya, lu mesti, karena teman saya kalau suka ngomong, ayo dong ikut kelas gini-gini, saya gak terlalu sampai ngotot gimana, I don't, karena kenapa, menurut saya, I need to be happy, I said, kalau saya suka becanain teman saya bilang, pokoknya gue mau ikut kelas, yang bikin gue happy, whatever you say man, whatever you say, yang ini lebih bagus, kelasnya lu tau gak kalorinya berapa, gue gak peduli, yang ini tau gak ini, gue gak, pokoknya me, for myself, karena orang kan beda-beda, ya apa itu Sumba, kata teman saya gitu, ada tuh, ya teman saya ngatain, ngetawain saya terus tau gak, Sumba, masa sih bisa 600 kalori katanya, gak mungkin lah, palingan 200-300 kalori, gue bilang gue buka baju aja 200 kalori, gue bilang, saking saya keringetnya banyak banget, anyway bukan masalah itu poinnya, poinnya is not there, poinnya adalah, saya ini mau enjoy my life, you, kalian tuh tau sendiri, apa yang kalian suka, waktu kalian mengalami itu, I believe ya, kalau kita tuh bisa enjoy, it's another level saudara, kita bisa, maksudnya kita dengan keadaan, aduh, this year last year itu, kita banyak yang mengalami, penurunan standar ini, ono ini, banyak hal masalah gini, tenang, you are still here right, bener gak sih, kita masih disini, you are still blessed, masih bisa mendengarkan firman Tuhan kayak gini, saya merasa sangat diberkatin, punya gereja kayak gini, I don't care how many, gue gak peduli, mau segini dong, gak pernah ada target, tapi Tuhan, kalau dia punya target, dia yang akan fulfill targetnya dia, kebiasaan mama, kalau lagi marahin anaknya, you know I have three kids, dengan begitu struggle, banyak masalah, tapi I'm still blessed, yes, harus, punya excitement that you know, God you are good, karena Tuhan udah berikan semua muanya, Tuhan akan berikan apa yang saya dibutuhkan saya, apa yang saya butuhkan untuk membesarkan anak-anak, apa yang saya butuhkan untuk menjadi seorang istri, buat Pastor Yudi, it is not easy you know, dia juga it's not easy to be my husband, dengan begininya banyak perintilannya gitu kan, gak mudah kita itu, makanya it takes a miracle, his marvelous kindness, everyday, in the strong city, when I feel I cannot do this, this is too hard for me, tapi Tuhan bilang, be of good courage, come on, I will surround you, with the voices of what? deliverance, with the shouts of deliverance, that you are free, you are free, jangan mau lagi kita dibilang, oh iya kamu terbelenggu, kamu ini emang, you are failure lah, no, you are free, kalau masih sakit, you are, I am free, man, this penyakit harus, harus bow down, kenapa? karena Yesus udah bow down, he bow his ears to us, you know that, he incline his heart to us, karena dia udah turun ke dunia, that's why you have to bow down, before the name of Christ, guys, saya mau ngomong, anak-anak disini nih semuanya nih, anak-anak muda, kita akan launch a lot of good things for you, and I will see, we will see, kita akan melihat banyak anak-anak muda, dipenuhi gereja kita dengan anak-anak muda, salah satunya, that's what happened, bukan saya, Tuhan yang akan kerjakan, tapi saya mau katakan, anak-anak muda, dari muda kalian bisa mengalami Tuhan, mengalami Kristus, lahir baru, masih kecil-kecil gini, muda-muda, baru lahir baru, dipenuhi roh kudus, my God, you are so blessed, you are so blessed, you don't need to go through, semua yang, yang mami sama daddy dulu pernah alamin, you don't need that, dari kecil masih bayi aja udah, keluar aja di Sunday school, Sunday schoolnya gak biasa-biasa lagi, Sunday school yang penuh dengan grace, can you imagine that, kita udah bangkotan, kita dulu umur berapa, baru, udah tua baru, oh iya, wow, the grace of God, gitu kan, baru, gitu kan, tapi kalau mereka, baru, udah grace of God, mengalami kasih Kristus, gak pernah gitu mikir lagi, oh iya kamu harus kudus, kalau gak Tuhan akan marahkan kamu, dia akan melemparkan kamu ke dalam, gak ada, gak ada, it's a blessing, kalian bisa mengalami itu, anak-anak muda jangan pernah, jangan pernah, yang muda siapa, angkat tangan, wuhu, jangan pernah kita, apa ya, sia-siakan, apa yang Tuhan udah lakukan, hallelujah, thank you Jesus, kalian diberkati, I just wanna, kita nyanyi satu lagu, gak apa-apa, pasti bisa, gak perlu dihitung, you are my hiding place, you are my hiding place, gak apa-apa, you, you filled my heart with, you, you, bangkit berdiri dong, you are my hiding place, thank you Lord, you filled my heart with songs of throngs of deliverance, whenever I am afraid, I will trust in you, yes Jesus, oh I will trust in you, let the weak say I am strong in the strength of the Lord, thank you Jesus, oh I will trust in you, thank you Jesus, thank you Jesus, you are my hiding place, you always fill my heart with songs of deliverance, whenever I am afraid, whenever I am afraid, I will trust in you, 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 thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, – thank you Jesus, thank you Jesus, tomorrow, Waktu kami tidak tahu harus kemana There is no more way out Tidak ada lagi jalan keluar You are there with us Lord Jesus Tuhan kami ingin berdoa Untuk saudara-saudara kami Kalau ada mungkin yang mendengarkan firman ini Mendengarkan di Youtube atau dimana saja Kalian berada Kalian mungkin mengalami kesesakan And you don't know where to go And you want Kalian tidak punya yang namanya satu tempat perlindungan Satu tempat dimana kalian bisa pergi Biarlah saya mau berikan satu offer Satu invitation Bahwa engkau bisa datang kepada Tuhan Yesus Engkau bisa datang kepada Bapak You can go home Engkau bisa lari pulang ke rumah Dimana dia selalu menunggu engkau Dia membuka tangannya He stretched out his hands for you Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu Ingin rindu menjadi penyelamat buat kamu Di dalam segala hal Kalau itu kamu saya ingin berdoa buat kalian saat ini Terima kasih Tuhan Bapak saya berdoa saat ini Saya tahu saya orang berdosa Saya orang berdosa Saya orang yang tidak punya kekuatan I'm helpless Lord Tapi saya saat ini juga tidak punya yang namanya Savior Penyelamat Dan saat ini saya mau menerima engkau Tuhan Yesus Sebagai juru selamat Juru selamat pribadiku Sebagai Bapak yang mengangkat aku sebagai anakmu Menjadi anakmu I'm a fatherless Lord Tapi saya mau menerima engkau sebagai Bapakku Masuk dalam hidupku Jadi raja dalam hidupku Engkau yang memiliki aku selama-lamanya Aku milikmu Aku anakmu Selama-lamanya aku diampuni Setiap dosaku sudah diampuni Hari ini aku menerima pengampunan dosa Atas semua dosa-dosaku Aku tidak lagi hidup di dalam penghukuman Penghakiman Di dalam kutuk-kutuk Tapi aku hidup di dalam berkatmu Tuhan Dan kasih karuniamu Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Bapak Kalau itu kalian Kalian hari ini lahir baru Kalian tidak mungkin lagi hidup sama lagi Kalau kalian ada Bisa cari gereja yang selalu memberikan kekuatan Selalu mengarahkan kalian Untuk bertumbuh di dalam Kristus Kalau kalian ada di Jakarta You can come to our church We welcome you as our brother and sister Thank you Jesus Saya mau berdoa buat semua daripada kita di tempat ini Saya merasakan bukan hanya kalian Saya juga merasakan Begitu banyak Himpitan demi himpitan Bahkan kadang-kadang kita masalah kecil pun Sebegitu mudahnya men-trigger kehadapan kita Men-trigger kehidupan kita Sehingga kita itu seringkali Rasanya itu mudah sekali untuk tidak percaya Mudah untuk lari Satu hal yang Tuhan bilang Katakan It is okay Do not be afraid For I am always with you Aku tidak Engkau tidak pernah meninggalkanku Karena aku selalu berada dekatmu Kemana pun kalian pergi Aku selalu ada disitu Tidak pernah sedetik pun Aku meninggalkan kamu That says the Lord Dan Tuhan mau katakan bahwa Tahun ini Detik-detik kamu lagi merasakan kesesakan itu I will show you My marvelous kindness My marvelous haset Kebaikanku Yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kalian Yang bahkan kalian tidak pernah alami sebelumnya Yang mungkin kalian udah bertahun-tahun capek Belum ada jawaban Ini pasti terulang lagi tahun ini Sama-sama lagi But I tell you This year This year I will show you the supernatural You know just I will surround you With the voices And the shouts of deliverance Aku akan kelilingi kamu Waktu kalian mungkin gak bisa denger aku I will make sure You hear my voice I will make sure I whisper to your ear Aku akan berbicara Aku akan membisikkan kata-kata cintaku kepada engkau That I will always love you I will not forsake you I will never leave you Yes Lord Because I die for you Because I die for you My love is too great for you It's too deep Gak kalian gak bakal bisa mengerti Kasih Kristus Kepada kalian You are The apple of my eyes Thank you Jesus You are good Lord You are so good God Terima kasih Tuhan And I will deliver you From the inside out I will deliver you Kalian gak perlu melihat cuma yang luarnya aja Kalian akan mengalami breakthrough bukan hanya dari luar But in your side Inside of you will experience the breakthrough Akan ada perubahan-perubahan karakter Akan ada perubahan-perubahan habit Akan ada perubahan-perubahan pikiran terjadi Di dalam gereja GBC Waktu kalian mendengarkan firman Tuhan You are just open to the words of God You will have hope again Dulu mungkin kalian udah keras Tapi this year you are gonna experience something different Hati kalian akan mengalami Opening A revelation A new revelation About God's love Thank you Jesus Thank you Lord Terima kasih Tuhan You are so good Saya mau berdoa Kalau kalian ada yang mengalami masalah di dalam financial God says It's all there Semuanya udah aku siapkan kata Tuhan Semuanya udah disiapkan Bukan hanya kalian untuk kalian serumah Bukan hanya untuk kalian sekeluarga Tapi akan banyak jiwa-jiwa akan diberkati You will be a source of blessing Says the Lord You will be a source of blessing Dimana tangan kalian dipakai untuk memberkati orang-orang di sekitar kalian There will be many Akan banyak jiwa-jiwa Yang mengalami kasih Kristus Karena kalian You will be an extension of my love An extension of my prosperity And my wealth Thank you Jesus Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur Yang sakit disembuhkan hari ini Kami tahu Tuhan It's all gone It's all gone There is gonna be a divine protection Akan ada Perlindungan ilahi Kata Tuhan Akan ada perlindungan ilahi Yang akan Tuhan selalu jaga He will surround you all the time Your family Your children Your loved ones Semua akan mengalami Yang satu protection Satu perlindungan secara ilahi Dari segala sakit penyakit Di sebelah kanan Di sebelah kiri Di sekeling kita Akan mengalami banyak penyakit Akan banyak sekali penyakit Yang aneh-aneh Yang mungkin kalian udah dengar saat ini Tapi I will make sure That you are protected You are protected You are healed You are healed and whole Thank you Jesus In Jesus name Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Untuk hari ini Terima kasih untuk firmanmu You are amazing God You are amazing Kau luar biasa Tuhan hari ini Terima kasih untuk firmanmu Semua yang Bapak Yang kami terima firmanmu Akan menjadi Terjadi pertumbuhan Berbuah 30, 60, 100 kali lipat Thank you Jesus In Jesus name Mari kita tutup Angkat tanganmu Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan berkati setiap jemaatmu di tempat ini Berkati dengan kasih karuniamu Berlimpah-limpah They will stay and dwell Tinggal di dalam setiap anak-anakmu Di dalam hati mereka Your persistent peace Shalom Akan ada setiap saat Di halam hati setiap anak-anakmu Tuhan Mereka tidak akan mudah Untuk tergoncangkan Ataupun shaken Lord Jesus Mereka tidak akan mudah goyah Because you are always there To just confirm all the things All the good things in their life Engkau sudah memulai Dengan yang bagus Tuhan Pekerjaan-pekerjaan yang dasyat Dalam kehidupan mereka Engkau juga yang akan mengerjakan Tuhan Yesus Thank you Jesus Tuhan berkati Apapun yang mereka lakukan Berikan kesuksesan Tuhan Yesus Kemana mereka datang Mereka pergi Tuhan Semuanya akan mengalami Ya Bapak berkat-berkatmu Thank you Jesus Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus Ada berserta kalian selama-lamanya In Jesus name Hallelujah Amin